Ade Armando minta MK kabulkan pengesahan nikah beda agama. Saya dan kawan-kawan di Pergerakan Indonesia untuk Semua Peace sedang mengajukan petisi melalui change.org kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam petisi ini kami meminta MK mengabulkan permohonan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga bisa memberi ruang bagi perkawinan beda agama. berpandangan bahwa perkawinan beda agama adalah perkara yang dibolehkan. Bagi mereka yang menganggap pernikahan beda agama dilarang sesuai keyakinannya mereka dapat memilih untuk tidak menikah beda agama. Sebaliknya, bila ada yang menganggap pernikahan beda agama sah menurut keyakinannya sepantasnya mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Dengan solusi itu, perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama tetap dianggap sah di mata hukum tanpa dibedakan dengan pasangan perkawinan seiman. Kan ada karakter-karakter yang diingatkan itu gak mau, anti lah. Bilang apa sih adik hidayat? Dia gak ngerti masalah ini, ngerti masalah itu. Ya jadi gak mau. Kata Allah, sifat orang munafik ini kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, menunjukkan bukti-bukti, argumentasi yang kuat. Seperti ini saya bicara lah. Ya, maka apa yang terjadi pada mereka? Ya, fihil hulumat. Mereka merasa ini kegelapan. Gelap bagi mereka itu. Ya, maka apa yang disampaikan, termasuk saya yang sampaikan sekarang. Ya, misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini, begini, begini. Bagi mereka, ra'lun wa bar'k, itu seperti guntur. Ya, seperti petir yang nyambar-nyambar. Bar'k, kayak kilatan-kilatan. Ya, makanya ya ja'lun ashabi alam fi adanihim, gak mau dengar. Ya, ini menunjukkan ada karakter-karakter yang diingatkan itu gak mau, anti lah. Bilang apa sih adik hidayat? Dia gak ngerti masalah ini, ngerti masalah itu. Ya, jadi gak mau. Ada-ada kondisi seperti itu. Jadi, Allah ilustrasikan ayat-ayat Quran ini seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya, cuma karena suasana mereka gelap, hatinya gelap. Ya, fihi bulumat. Ya, au kasayi bim nasalai fihi bulumat. Ketika disampaikan, dililai kebaikan curahan-curahan seperti air hujan. Ya, datang al-Quran ayat-ayat seperti curahan kebaikan. Curahan air hujan. Kan datang itu deras sekali. Ya, Masya Allah diberikan nasihat yang deras, doa yang deras, kebaikannya. Cuma karena hati mereka gelap, fihi bulumat. Tadi, yang saya katakan, bulmun jamaknya bulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pengendengarannya gelap, ya, penglihatannya gelap. Maka apa yang terjadi? Ya, fihi bulumat, waradu, wabark. Maka terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur. Jadi, kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan. Kok mereka merasa tersindir? Padahal kita nyinggir juga enggak. Nyebut nama juga tidak. Tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih. Ini begini nih. Akhirnya ini tindakan-tindakan yang buruk. Waliyadhubillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Sehingga mereka enggak mau dengar sama sekali seperti orang yang menutup telinganya dengan jemarinya seperti ini. Ya, minas sawa'ika hadharal maut dari, apa namanya, sawa'ika itu seperti gemuruh gitu kan, guntur. Hadharal maut karena takutnya akan kematian. Jadi, karena orang ketakutan. Takut dahsyat seperti orang takut mati kena petir. Ya, jadi dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir. Tur gitu kan. Takut kalau ketahuan. Takut kalau misalnya hilang peluang. Takut kalau proyek hilang. Takut kalau macam-macam. Sehingga menganggap sebagai bahaya. Seakan-akan seperti takut mati. Nah, ini Wallahu muhitum bil kafirin. Padahal kata Allah, Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka yang ingkar itu. Yang keluar di jalur kebenaran. Ya, itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi, kalau dari saya seperti saya. Ustadz-ustadz kan. Yang lurus sifatnya ya. Yang benar-benar menyampaikan. Itu karena rasa sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan. Atau karena ingin menjelekan. Tidak sama sekali. Ya, kita berniat dari liat yang sangat bening. Ya, ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulus. Saya pengen semuanya dibaik-baik. Semua baik gitu ya. Di bangsa ini semua elemennya. Birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif. Legislatifnya, yudikatifnya, sampai ke masyarakat. Semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan. Keterima berbeda. Karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus. Ada orang merasa terancam. Dengan kata-kata. Padahal kata-kata ini tidak ditujukan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam hatinya ada penyakit. Ada sesuatu yang tidak baik. Yang kita harus perbaiki. Dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan jadi baik. Kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik. Kita arahkan kepada yang baik. Nah, ini bukan sesuatu yang radikal. Bukan sesuatu yang ekstrim. Karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi, kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal. Nah, itu kurang minum susu. Adi Armando minta MK kabulkan pengesahan nikah beda agama. Ketua Pergerakan Indonesia untuk semua atau PIS Adi Armando berdorong bahkamah konstitusi atau MK mengabulkan permohonan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang perkawinan, sehingga memberikan ruang bagi pernikahan beda agama. Perubahan itu dinilai diperlukan agar tidak ada lagi warga yang terpaksa mengubah agamanya demi bisa menikah dengan kekasihnya. PIS percaya setiap organ berhak untuk menikahi siapapun yang dicintainya tanpa harus mengorbankan agama yang diyakininya. Melaksudkan pernikahan dan memeluk agama seharusnya bukanlah dua hal yang saling, mendiadakan satu dengan yang lain. Karena itu aturan yang mencinderai hak-hak yang dijamin dalam konstitusi tersebut harus ditinjak ulang. Tutur Adi Armando dalam siaran di akun YouTube Gerakan PIS pada Rabu 22 Juni 2022. Di tengah masyarakat, lanjut Adi Armando seringkali ada pasangan perempuan dan laki-laki yang saling jatuh hati dan ingin melangsungkan pernikahan meski beda agama. Sementara ada peluang pernikahan beda agama mengingat Indonesia adalah negara yang beragam budaya etnis dan agama. Meski begitu, situasi yang umum dilakukan adalah salah satu pihak akhirnya mengubah keyakinannya agar perkawinannya sah di batah hukum. Praktik tersebut dilakukan demi memenuhi syarat formulir UU Perkawidan. Menurut Adi Armando, ketatapan tentang pelerangan nikah beda agama sebenarnya tidak disepakati secara mutlak oleh semua ahli agama. Dalam Islam, katanya ada beragam tafsiran tentang sahnya pernikahan beda agama. Pandangan itu juga merujuk ayat dalam Al-Quran dan pengalaman sejumlah sahabat Nabi Muhammad. Sebab hal tersebut adalah soal interpretasi lanjut Adi, sudah selayaknya UU Perkawinan mengakomodasi pasangan yang berpandangan bahwa Perkawinan beda agama adalah perkara yang dibolehkan. Bagi yang menganggap pernikahan beda agama dilarang sesuai keyakinannya, mereka dapat memilih untuk tidak menikah beda agama. Sebaliknya, bila ada yang menganggap pernikahan beda agama sah menurut keyakinannya, tentu sepantasnya mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Dengan solusi tersebut, perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama tetap dianggap sah di mata hukum, tanpa dibedakan dengan pasangan perkawinan seiman. Hasilnya UU Perkawinan menjadi UU yang dapat melindungi dan menjamin hal konstitusional dan hak asasi semua warga negara. Untuk itu Adi menjelaskan, pihaknya berharap para hakim MK dapat mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat.